Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat rekan-rekan sejawat semua Guru mata pelajaran pendidikan olahraga Jasmi dan kesehatan sekolah menengah atas Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Isum Sumiyati Unit kerja saya SMA Negeri 2 Bandung Kemudian saya adalah DPK di SMA Pasundan 2 Bandung Pada video kali ini adalah berisi tentang video pembelajaran Yang saya ajarkan di bulan Agustus kemarin Yaitu tentang cabang atletik Kemudian untuk cabang atletik yang kemarin diajarkan di bulan Agustus adalah Tentang nomor lari yaitu lari jarak pendek dan lari jarak menengah Materi ini merupakan materi untuk kelas 10 semester 1 Yang berisi tentang atletik dari mulai Nomor lari, lompat, lempar, dan nomor tolak Kemudian sebelum ke materi atau sebelum ke praktik di lapangan Materi untuk pemahaman kognitifnya juga saya berikan Yaitu tentang etimologi bahasa, tentang atletik Yaitu bahwa atletik adalah salah satu cabang olahraga perorangan Yang terdiri atas nomor lari, lompatan, lempar, atau tolak Istilah atletik berasal dari bahasa Yunani Berasal dari kata atlon yang artinya beromba atau bertanding Selanjutnya untuk sejarah atletik Sejarah atletik atau yang disini kita membahas tentang sejarah lari Sejarah lari itu bermula dari bahasa Yunani Awalnya pasukan Persia mengalami kekalahan dari pasukan Yunani Sesaat setelah kemenangan, raja memerintahkan salah seorang pasukannya untuk membawa pesan Sesampainya di kota, ia berteriak dan meninggal dunia Untuk mengenang kemenangan perang tersebut dan menghormati si pembawa pesan itulah Maka beberapa periode kemudian diadakan rumah lari Dan semakin berkembang menjadi olahraga prestasi dan modern hingga sekarang ini Itu adalah sejarah lari atau tentang lari dilihat dari historinya Selanjutnya untuk jenis-jenis lari Untuk jenis-jenis lari itu adalah lari jarak pendek Kemudian lari jarak menengah Lari jarak jauh Dan nomor lari khusus Untuk materi yang diajarkan di pertemuan bulan Agustus kemarin untuk kelas 10 Saya ajarkan tentang lari jarak pendek atau sprint Lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak antara 50 sampai dengan 400 meter Sedangkan untuk nomor yang selalu diremakan itu adalah nomor 100 Kemudian nomor 200 dan nomor 400 meter untuk lari jarak pendek Sedangkan untuk lari jarak pendek juga terbagi lagi menjadi jarak-jarak Anda yang 50, 55 meter, 60, 100, 150, 200 meter, 300, dan 400 meter Selanjutnya teknik lari jarak pendek Untuk teknik lari jarak pendek Ada 4 faktor yang bisa menentukan keberhasilan Seorang pelari atau sprinter Istilah untuk lari jarak pendek Teknik dan cara untuk melakukan lari jarak pendek adalah Yang pertama adalah teknik star Teknik star Teknik star untuk pelari itu ada Tiga macam Yaitu star berdiri Kemudian star melayang Dan star jongkok Untuk pelari jarak pendek Kita menggunakan star jongkok atau coaching star Nah kemudian hal yang perlu perhatikan Dalam lari jarak pendek adalah Yang pertama A Setelah abai-abai atau bunyi pistol Maka pelari harus berlari melesat secepat mungkin Untuk menepuh waktu yang sesingkat-singkatnya Kemudian B Pada saat penaratan kaki pada ujung kaki bagian depan Kemudian C Sikap badan conong ke depan dan pandangan lurus ke depan Yang nomor tiga yang perlu diperhatikan pada Atau yang selanjutnya Ayunkan lengan dengan kuat ke depan dada di atas pinggang Kemudian pergerangan tangan lurus dan tangan mengepal Yang terakhir adalah otot-otot leher itu harus relax dan pada saat berlari menahan nafas Artinya harus bisa mengatur pola nafas seoptimal mungkin Agar pada saat kita berlari sekuat mungkin atau dalam keadaan yang menghentak Bisa mengatur nafas dengan baik Yang ketiga untuk teknik gerakan memasuki garis pinis Adalah yang paling penting dalam lari dan merupakan penentu kalah atau menangnya seseorang pelari Ada beberapa teknik yang harus diperhatikan pada saat kita memasuki garis pinis Yaitu Yang pertama Lari terus tanpa mengubah sikap lari Kemudian yang kedua adalah Dada maju Atau kepala ditundukan Kedua lengan lurus ke belakang Yang selanjutnya Salah satu bahu maju Dada maju ke depan Dada diputar ke salah satu sisi Itu untuk teknik lari jarak pendek Selanjutnya Untuk nomor lari jarak menengah Untuk nomor lari jarak menengah Nomor-nomor lari jarak menengah itu Antara jarak 800 meter 1500 dan 3000 meter Lari jarak menengah yang menempuh 800 dan 1500 meter Star yang digunakan adalah star jongkok Masih crossing star Sedangkan untuk lari jarak 1500 Menggunakan star berdiri Materi yang saya ajarkan untuk bulan Agustus kemarin Tentang materi atletik nomor lari ini Dibagi menjadi dua kali pertemuan Dua kali pertemuan Pertemuan pertama itu adalah untuk Lari jarak pendek Pertemuan selanjutnya adalah untuk tes lari jarak pendek Pertemuan yang ke selanjutnya atau yang ketiga Untuk tiga kali Pertemuan selanjutnya adalah untuk lari jarak menengah Dan pertemuan selanjutnya adalah untuk tes lari jarak menengah Kemudian di selasalah waktu pembelajaran tersebut Saya selalu memberikan materi pemahaman dulu kepada anak Tentang dari mulai secara atletik itu apa Kemudian secara lari bagaimana Terus unsur-unsur yang bisa mendukung keberhasilan atletik Atau keberhasilan lari jarak pendek Selalu saya ajarkan terlebih dahulu tentang pemahamannya Setelah itu barulah anak bisa mempraktekannya di lapang Jadi intinya bukan hanya skomotornya saja Yang saya gali kemampuan potensi dari anak Tetapi juga pemahaman atau kognitif dari siswa juga perlu diaksa Artinya jangan sampai siswa tahu lari sprint itu seperti itu Tapi tidak tahu penjelasannya atau kajian ilmiahnya Tentang lari itu apa Selanjutnya tidak lupa juga saya menerapkan atau menanamkan nilai-nilai Yang ada di dalam proses pembelajaran lari Di antaranya adalah nilai pantang menyerah Kemudian juga disiplin tinggi Kemudian juga nilai-nilai tepat waktu Nah mungkin untuk pembelajaran atau video pembelajaran kali ini Dicukupan sekian Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video pembelajaran kali ini Bisa berguna bermanfaat Kemudian juga bisa menjadi bahan referensi Buat teman-teman semua Khususnya untuk kurum mata pelajaran sekolah menengah Atas mata pelajaran dengan jasmin olahraga dan kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih